Coba tebak aku lagi ngapain Lagi beli Tobiko alias telur ikan Di Grand Lucky dan aku Mau bikin Chicken mentai Pertama-tama panaskan dulu margarin Lalu tumis Jamur enoki Ini aku beli di Grand Lucky Harganya Rp17.000 Dapet 3 pack Jamur enoki Yang aku masak Hanya 2 pack Karena takutnya kebanyakan kursinya Ini hasil jadinya dan ini ayam Yang bakal jadi isian mentai Ini otak-otak ikan Untuk isiannya kalian bebas Mau pake apa aja bisa Kalo ada salmon pake salmon Dan ini bahan serta Bumbu-bumbu yang dibutuhkan Jangan lupa nasi ya Pertama-tama nasinya Kita taburi dengan nori Kalo misal kalian ada Nori yang bubuk Itu lebih baik Kalo gak ada Pake nori lembaran Mama suka Biasanya mereknya Lalu kalian gunting-gunting Dan kalian Taburkan ke nasi Ini aku Udah Naburi nori Yang bubuk Kemudian Kita Uleni Supaya Antara Nori Dan nasinya Tercampur rata Jangan lupa Pakai sarung tangan plastik Supaya Higienis Kalian bisa juga Nuleni Pakai Sendok Nah ini Kita Teteskan Teteskan 3 sendok makan Kecap asin Premium Untuk menambah Kita rasa Dari nasi tersebut Ini Bisa kalian beli Di supermarket Kayak Satu Dengan Nasinya Ini Kalian Uleni Uleni Sampai Semuanya Berubah Warna Jangan Sampai Masih Ada Yang Petih Kemudian Tempatkan Nasi Sebagai Lapisan Pertama Di Wadah Aluminium Foil Karena Temenku Gerah Makanya Dia Bakal Pakai Sendok Untuk Menempatkan Nasinya Untuk Takarannya Sesuai Selera Kalian Suka Makan Nasi Banyak Atau Sedikit Ini Ukuran Loyang Aluminium Foil Kalau Gak Salah 5x 15 Kalian Bisa Order Di Shopee Untuk Aluminium Foil Lapisan Pertama Adalah Nasi Yang Sudah Dibubui Nori Langkah Selanjutnya Adalah Hayo Hayo Apa Ini Temenku Lagi Meratakan Nasinya Dulu Sebelum Langkah Selanjutnya Langkah Selanjutnya Adalah Menaruh Lembaran Nori Sebagai Lapisan Kedua Sampai Tertutupi Bagian Nasinya Lalu Tempatkan Jamur Enoki Yang Sudah Kalian Tumis Tadi Untuk Porsinya Juga Disesuaikan Sama Selera Kalian Sendiri Toh Karena Ini Kan Untuk Konsumsi Pribadi Jadi Tidak ada Aturan Baguku Harus Seberapa Banyak Ini Agak Banyak Sih Kan Emang Tadi Kita Beli 3 Pack Dan Yang Dimasak 2 Pack Sih Suka Suka Sih Karena Aku Suka Jamur Enoki Juga Yaudah Ditempatkan Banyak Lalu Ini Otak Otak Ikannya Sebagai Lauk Protein Karena Kan Tadi Udah Ada Nasi Ada Jamur Enoki Ini Ditambahkan Otak Otak Ikan Susunannya Terserah Mau Bentuk Memanjang Ataupun Melebar Nah Di Salah Otak Otak Ikan Kita Selipkan Potongan Daging Ayam Ini Juga Lagi-lagi Mau Seberapa Banyak Terserah Kalian Daging Ayam Sudah Dibumbui Tentunya Pakai Bawang Putih Lalu Pakai Sedikit Kecap Asin Hasil Jadinya Seperti Ini Langkah Selanjutnya Adalah Kita Bikin Saos Mentanya Dari Mayonnaise Lalu Kalian Tambahkan Saos Tomat Ataupun Saos Sambal Supaya Rasanya Ada Paduan Manis Serta Pedas Sebenarnya Bisa Langsung Langsung Pakai Cuka Ketan Eh Bukan Cuka Ketan Cuka Beras Juga Bisa Kalian Bisa Temukan Di Supermarket Supermarket Besar Di Kota Kalian Nah Ini Lanjut Mencampurkan Saos Mentai Yang Bakal Kita Buat Ini Kita Aduk Aduk Sampai Berubah Warna Dan Merata Ini Aku Pakai Mayonnaise Merek Mama Suka Mayonnaise Mama Suka Ini Untuk Porsinya Kalian Sesuaikan Kalian Bakal Bikin Berapa Loyang Aluminium Terus Kalian Bakal Kasih Sebagai Toppingnya Banyak Atau Sedikit Pokoknya Kalian Kira Kira Sendiri Nah Selanjutnya Saatnya Menaburkan Bubuk Cabai Untuk Menambah Kita Rasa Sesuaikan Lagi Sama Selera Apakah Kalian Suka Pedas Atau Tidak Nah Ini Yang Membedakan Mentai Dengan Yang Lainnya Adalah Tobiko Alias Telur Ikan Ini Telur Ikannya Aku Beli Di Grand Lucky Harganya Sekitar Rp41.000 Satu Pack Dan Emang Ini Enak Jadi Pas Kalian Makan Mentainya Telur Ikannya Akan Pecah Di Mulut Cuman Baunya Emang Agak Amis Gitu Sih Guys Kalian Harus Tahan Tahan Pas Ngaduk Saus Lanjut Langkah selanjutnya Adalah Meratakan Saus Mentai Ke Atas Nasi Dan Lauk Yang Udah Kita Tata Tadi Pokoknya Sampai Loyangnya Terisi Penuh Dan Tertutupi Oleh Saus Mentai Mantap Sekali Tampilannya Udah Gak Sabar Mau Makan Pokoknya Ini Kenyang Banget Nanti Pas Makan Pastinya Soalnya Isiannya Sangat Sangat Penuh Dan Berkizi Cocok Banget Buat Kalian Yang Pengen Sarapan Praktis Ataupun Makan Siang Praktis Dan Sehat Tentunya Ini Ratakan 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 Sampai Semua Tertutupi Hasil Jadinya Bakalan Seperti Ini Menarik Bukan Pokoknya Gampang Sini Siapapun Juga Bisa Bikin Ini Hasil Jadinya Aku Bikin Empat Loyang Chicken Mentai Itu Atasnya Ada Taburan Bon Cabai Dan Taburan Nori Atau Rumput Laut Kering Saatnya Untuk Memanaskan Mentainya Pakai torch Kalian Bisa Order Torchnya Di Shopee Apinya Sangat Menggelegar Hati-hati Pastikan Di Sekeliling Kalian Tidak Ada Anak Kecil Ataupun Tidak Ada Plastik Tidak Ada Gas Ataupun Korek Yang Bisa Memantik Api Lainnya Ini Bisa Diatur Tekanan Apinya Dan Besaran Kecil Apinya Gas Njuga Kalian Bisa Order Secara Terpisah Di Shopee Ini Kalo Setelah Kalian Panaskan Pakai Tots Kalian Bisa Panggang Di Oven Kalo Punya Oven Kalo Nggak Bisa Dikukus Dan Beginilah Hasil Jadinya Ketika Disendokan Penuh Banget Kan Isian Ini Bisa Kalian Jadikan Hantaran Buat Orang Orang Tersayang Selamat Mencoba Bisa Juga Jadi Ide Usaha Buat Kalian Yang Pengen Jualan Mentai Hmm Lasis Tget T T T T T T Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton